Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian kita ketemu lagi di channel youtube rahmat petuguran Tempat kita belajar bahasa, jurnalisme, dan kepenulisan Kawan-kawan hari ini saya akan melanjutkan mengajak teman-teman diskusi tentang jurnalisme Di kesempatan-kesempatan sebelumnya saya pernah mengajak Anda untuk belajar tentang konsep dasar jurnalisme Belajar tentang etika jurnalistik, belajar tentang kompetensi wartawan, dan nilai-nilai berita Di kesempatan ini saya ingin mengajak Anda diskusi satu topik penting lagi yaitu tentang perencanaan liputan Dalam kerja jurnalistik teman-teman sekalian, perencanaan liputan itu menjadi salah satu titik krusial Karena menentukan kesuksesan proses peliputan di tahap berikutnya Oleh karena itu, bagi seseorang yang sedang belajar jurnalisme Memahami bagaimana liputan sebaiknya dipersiapkan, bagaimana liputan sebaiknya direncanakan itu sangat penting Karena akan jadi bekal ketika akan melaksanakan peliputan di lapangan Nah teman-teman, ada dua alasan penting kenapa seorang wartawan harus melakukan perencanaan liputan Alasan yang pertama, kerja liputan itu kerja yang dipandu visi Baik visi media tempat kita bekerja maupun visi keprofesian kita Dan visi itu harus diraih dalam bentuk tindakan-tindakan kecil, termasuk dalam melaksanakan liputan Kita harus memastikan bahwa liputan yang kita lakukan itu sesuai dengan visi besar organisasi kita Perusahaan kita dan visi besar keprofesian kewartawanan kita Yang kedua, perencanaan liputan itu juga sangat penting Karena seorang wartawan itu dituntut bekerja dengan efektif dan efisien Efektif itu artinya bisa mencapai target, tujuan yang ingin diraih Dan efisien artinya bisa menggunakan sumber daya yang tersedia secara baik Baik sumber daya finansial, berupa dukungan dana dari perusahaan misalnya Baik sumber daya waktu maupun sumber daya energi Karena peliputan itu biasanya dibatasi jangka waktu tertentu Dibatasi oleh deadline sehingga harus dilaksanakan dengan baik Nah dengan merencanakan liputan sejak awal Dua hal itu yaitu visi organisasi serta sumber daya yang kita miliki bisa digunakan dengan baik Nah teman-teman apa saja sih yang harus kita persiapkan Apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun rencana liputan Menurut saya ada 4 hal yang harus direncanakan Hal pertama adalah menentukan topik liputan Di diskusi tentang nilai berita di kesempatan-kesempatan sebelumnya Kita telah membahas bahwa tidak setiap informasi itu layak disajikan kepada pembaca Oleh karena itu kita sebagai wartawan harus memilih topik Harus memilih informasi mana yang layak disajikan kepada pembaca Nah dalam konsep nilai berita tersebut Kita sudah mendiskusikan 8 kriteria yang bisa kita gunakan Untuk memilah mana informasi yang layak dan mana informasi yang tidak layak Tetapi secara garis besar dari 8 kriteria itu kita bisa ringkas menjadi dua Yaitu kepentingan dan kemenarikan Mana informasi yang penting dan mana informasi yang menarik Itulah informasi yang dapat kita sedikan sebagai berita kepada masyarakat Nah tetapi dalam menentukan informasi mana yang penting dan menarik Kita harus ingat bahwa yang punya otoritas paling tinggi Dalam menentukan penting dan menariknya liputan Bukanlah kita sendiri tetapi kita harus meminjam sudut pandang pembaca Karena kita kan sedang melayani pembaca, sedang melayani masyarakat Jadi kita tidak diperkenankan untuk terlalu egois Untuk mendesakkan bahwa apa yang menarik bagi kita, yang penting bagi kita Itulah yang akan kita liput Tetapi meskipun subjektifitas itu tidak betul-betul bisa dihindari ya Tetapi kita perlu memberi pertimbangan, memberi ruang yang lebih besar Dengan mencari tahu kira-kira apa sih yang menurut masyarakat, menurut pembaca itu penting dan menarik Nah dua hal itulah yang harus kita pegang betul-betul dalam menentukan topik Kita tidak bisa asal memilih topik sesuai dengan selera kita Kita harus pertimbangkan selera dan kebutuhan masyarakat Selera dan kebutuhan pembaca kita Hal kedua yang perlu dipersiapkan adalah menentukan angle Angle liputan perlu kita pilih sejak awal karena sebuah peristiwa biasanya sangat kompleks Peristiwa, fenomena, persoalan sosial itu biasanya sangat kompleks Melibatkan banyak aktor, memiliki rantai kausalitas atau sebab akibat yang sangat panjang Sehingga kita, energi kita, ruang media kita, waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruhnya Nah, karena waktu kita terbatas, energi kita terbatas, ruang kita terbatas Kita harus memilih dari sekian banyak mata rantai satu peristiwa tersebut Kita akan memilih bagian yang mana Biasanya kita akan memilih bagian yang paling menarik, bagian yang paling penting Yaitu puncak-puncak peristiwanya Biasanya begitu Nah, angle yang kita persiapkan sejak awal ini sekaligus sebagai pembatas Bahwa apa yang akan saya liput adalah pada bagian ini Dengan demikian kita menjadi lebih fokus Kita tidak tergoda untuk mempersoalkan terlalu banyak hal Kita akan fokus menggunakan energi dan sumber daya yang kita miliki pada aspek-aspek tertentu saja dari sebuah peristiwa Itulah pentingnya, kita memilih angle sejak awal Dengan memilih angle, kita memilih fokus sehingga energi kita, tenaga kita bisa digunakan secara lebih efisien Berikutnya, hal ketiga yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan liputan adalah Mengidentifikasi sumber-sumber informasi Kita tahu betul bahwa dalam kerja reportase Wartawan itu kan harus memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya Oleh karena itu, sejak awal wartawan harus mengidentifikasi Kira-kira sumber mana saja yang layak untuk dijadikan sebagai narasumber Nah, sumber informasi itu bisa bermacam-macam Bisa berupa narasumber orang misalnya Siapa saja yang harus kita temu Siapa saja yang harus kita wawancara Siapa saja yang bisa kita wawancara dengan segilas Dan siapa yang harus kita wawancara dengan cukup mendalam Kita harus pilih itu Nah, sumber-sumber informasi itu juga bisa berupa dokumen Dokumentasi mana yang harus kita baca Yang harus kita peroleh sebelum kita berangkat ke lapangan Itu kita identifikasi dulu Nah, sementara bagian keempat Yang perlu dipersiapkan oleh wartawan adalah peralatan Meskipun ini sangat teknis ya Tetapi sangat urgent juga dalam kerja jurnalistik di lapangan Tanpa peralatan yang memadai Kerja jurnalistik kita bisa tidak lancar Bahkan ambiar di tengah jalan ya Nah, dalam mempersiapkan peralatan ini Tentu saja jenis media tempat kita bekerja Membutuhkan peralatan dan teknologi yang berbeda Karakter lapangan yang berbeda Juga membutuhkan peralatan yang berbeda Teman-teman yang bekerja di media cetak Barangkali memerlukan alat yang berbeda Dengan teman-teman yang bekerja di jurnalistik televisi atau digital Nah, medan yang akan kita hadapi Tentu saja juga akan berbeda Lokasi yang kita akan jangkau Tentu saja memerlukan peralatan yang berbeda Misalnya, peralatan transportasi Bisa juga peralatan keselamatan diri Dan sebagainya Selain itu, peralatan itu juga bisa berupa dokumen-dokumen pendukung Jika di luar negeri misalnya berupa visa Visa berupa paspor Visa berupa surat pengantar dari kedutaan Misalnya dan sebagainya Bergantung pada medan yang akan kita jadikan sebagai objek liputan Nah, dengan mempersiapkan empat hal itu Saya kira kita bisa melaksanakan liputan dengan relatif lebih lancar Dan kerja jurnalistik yang kita lakukan juga akan lebih baik Nah, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang Saya Rahmat Putuguran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!